Anda masih bersama kami di kabar utama, pemirsa face-off para fighter One Pride MMA King Size New Champions ke-83 Yogyakarta memanas. Yang paling hot tentu, Adu Saiwar, Brando Mamana, dan Jim Kini. Jumat pagi, para fighter melakukan timbang badan sekaligus face-off yang memanaskan suasana dan hasrat para fighter untuk bertarung di oktagon. Jim Kini, sang MC kondang One Pride yang memberanikan dirinya melawan petarung MMA profesional asal Medan, Brando Mamana, dalam special match One Pride 83, mengaku tidak takut dan telah melakukan persiapan yang sangat matang. Persiapannya memang agak sedikit terbatas ya, karena kan... Pemirsa, sesaat lagi TV One akan menyiarkan secara langsung One Pride MMA King Size New Champions ke-83 dari kota Yogyakarta. Bagaimana persiapan jelang One Pride MMA King Size New Champions 83 yang akan berlangsung malam ini? Kita tanyakan kepada rekan Faris Naufal. Selamat malam Faris, silakan dengan laporan Anda. Selamat malam Nadila dan juga pemirsa khususnya pecinta Sport One One Pride MMA King Size New Champions 83. Sesaat lagi akan bisa Anda saksikan khususnya bagi Anda warga Yogyakarta, buruan kemari sebelum ketinggalan. Dan big match di hari ini, di malam ini, di One Pride MMA King Size New Champions 83 akan ada tiga laga utama. Dimana yang bertemukan di kelas bantamweight ada Iksan Lani melawan Andi Setia, lalu ada juga di perebutan sabuk interim. Sabuk juara interim ini di kelas strawweight ada Nova dan juga Rustam. Dan nanti di main event kita pastinya ada perebutan sabuk atomweight. Ini antara Lipin Sitorus dan juga Aminuddin, sang penantang. Nah, kita akan tanyakan bagaimana keseruan ataupun euforia dan atusiasme dari masyarakat Yogyakarta di sini. Sudah bersama saya, Ketua Umum Kobi, Bapak Ardian Syabakri. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Alhamdulillah baik, Bapak. Iya, Pak Ardian Syabakri, sesuai nama kotanya kita saat ini berada, daerah istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan One Pride juga istimewa, pertandingannya juga istimewa. Bagaimana Pak Ardi melihat euforia dan juga atusiasme dari masyarakat Jogja dalam menghadiri acara One Pride dan juga One Pride Experience, Pak Ardi? D.I.E. Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa? Kata nomor duanya, istimewa. Itulah adalah kata yang perlu kita garis bawahi. Karena ini adalah kedua kali kita di sini dan ini saya pastikan bukan yang terakhirnya kita di sini. Kenapa? Karena masyarakat di sini selalu membuka tangan untuk menyambut One Pride. We will come back next year too. We will come back next year too. Itu dia dicatat pemirsa. Dan Pak Ardi kita sama-sama tahu main eventnya ini Lipin Sitorus melawan Aminuddin. Dimana mereka berdua pernah bertemu sebelumnya. Dan ini adalah rematch bagi mereka berdua. Bagaimana tanggapan ya Pak? Ketika kita berbicara mengenai rematch, ini pasti mereka akan bertarung lebih kuat lagi. Ya sebelumnya kalah akan bertarung lebih kuat lagi untuk membuktikan bahwa kalah bukanlah sesuatu yang abadi. Pasti ingin membalikan kata-kata itu dan ingin menang. Dan ketika ini kita berbicara dengan Novan, Novan ini ketika dia memenangkan ini, mengenangkan pertarungan malam ini. Apabila memenangkan pertarungan malam ini, dia akan semakin dekat mendekati sabuk abadi. Sabuk abadi adalah sabuk yang bisa dia pertahankan tiga kali. Ketika dia menang ini, menang kedua kali. Dan ketika menang lagi, akan mempertahankan sabuk abadi yang akan dia miliki seumur hidup. Saya yakin Novan Kaunang akan menyerahkan semua tenaganya untuk semakin mendekatkan diri, untuk mencapai sabuk abadi itu. Semoga bukan menjadi pressure malah bagi Novan Kaunang ya Pak? Bisa jadi, kita lihat bagaimana mentalnya dia. Itu dia Pak Ardi, betul dia. Dan mengomongin soal Novan, Novan dan juga Rustaf. Ini antara sulut dan sumut. Ini beda-beda dikitur ya, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. Pastinya sering melahirkan fighter-fighter yang berkualitas. Ini Pak Ardi menanggapi hal ini seperti apa ini Pak Ardi? Saya tidak bisa memprediksikan. Kenapa? Karena saya yakin it's gonna be a close fight. Tetapi selama ini, sulut dan sumut selalu memberikan fighter-fighter terbaik. Dan dari mereka pula kita telah mendapatkan juara-juara. Kita akan saksikan dan untuk semua pencinta One Pride, saksikan malam ini. Live di TV One. Live hanya di TV One. Itu dia, terima kasih banyak. Pardy Bakri, atas waktunya. Itu dia pemirsa. Enjoy the night, Pardy. Terima kasih. Enjoy the night, enjoy the fight. Ya, itu dia pemirsa. Jangan lupa saksikan One Pride MMA King Size New Champions 93 di Gor UNA Yogyakarta. Live hanya di TV One. Pukul 22 malam, waktu Indonesia Barat. So, don't miss it, jangan terlewatkan. Kembali ke Anda, Nadia, di studio. Baik. Terima kasih Faris, Faris Novel mengabarkan langsung dari Yogyakarta.